Intro Empat warga negara Taiwan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 1,3 ton sabu hanya tertunduk lesu ketika petugas menggelandang mereka ke ruangan persidangan untuk mendengarkan pembacaan fonis oleh majelis hakim Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh ketua majelis hakim Muhammad Chandra didampingi dua hakim anggota yaitu Redite dan Yona Lamerosa serta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam amar putusannya, majelis mengatakan bahwa hal yang memberatkan keempat terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencoreng nama baik negara Republik Indonesia di kanca dunia internasional sebagai lahan empuk peredaran gelap narkotika Hakim menyebutkan perbuatan keempat terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan primer yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika Oleh karena itu, majelis hakim tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan mereka dari segala jeratan hukum dan menjatuhkan hukuman terhadap tiga orang terdakwa masing-masing Ceng Cungnan, Cencintun, serta Si Laifu dengan pidana mati Sementara salah satu terdakwa lainnya, Huang Cinnan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara seumur hidup Dalam putusan ini, majelis hakim tidak sependapat dengan Caksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati Hal ini sesuai dengan fakta persidangan, keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan Usai persidangan, keempat terdakwa langsung digiring oleh aparat kepolisian ke mobil tahanan untuk dicebloskan ke Rutan Tembesi, Kota Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan Terima kasih Terima kasih